Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai sahabat petani garpis tulen ini pohon menggaruh jenis mikrocarva ini usia sekitar 7 tahun kurang lebihnya seperti itu ini kita inokulasi sistem injek selamat menikmati hai hai wahai sahabat petani garpis tulen ini pohon garu jenis mikrocarva ini usia sekitar 7 tahun kurang lebihnya seperti itu ini kita inokulasi sistem injek nah ini hasilnya kita kupas seseparuh lah ini dari hasil intik untuk memenuhi pangsa pasar timur tengah biar menghasilkan bukal kecil-kecil hasil kupasan kulit ini kalau pohonnya besar itu kita panen setahun sekali untuk penyulingan minyak Hai anggul para petani ini ya juga ada buktinya kita semangat bertani gaharu ya jangan takut menanam garu sudah tidak ada solusinya Oke siap salam bagi petani garu apalagi untuk grup petani garpis tulen Assalamualaikum sobat petani garpis milenial ini penyerahan hasil biar petani gaharu itu eh bersemangat ya sudah terima pak sudah sudah terima pak nah ini namanya bisa pak biasa ini sobat buktikan jangan menyerah jangan takut menanam gaharu oke kenyataan oke gimana pak rasa ya ya Alhamdulillah dari sekian lama kita menunggu mungkin ini sudah 5 tahun lebih lah 5 tahun ketemu yang apa itu yang bisa menyuntuk akhirnya bisa jadi dapat hasil biar Alhamdulillah kita dapat hadir diapun dikit kita jangan mengharap terlalu banyak nanti yang membawa terlalu banyak kalau hasilnya sedikit kita nge-drug apa adanya kita syukuri aja hasilnya makan ini pohon di situ baru 2 tahun mati 2 tahun mati kalau mungkin 5 tahun mungkin hasilnya lebih berhasil maksimal ini masih 2 tahun ini banyak yang mati akhirnya yang ini yang di tetang yang mati oke Pak harapannya untuk petani-petani garu yang lain Pak ya untuk petani garu yang lain setelah kita merasakan apa itu hasil garbun dikit jangan jangan menyerah untuk menanam garu hasilnya kita bisa merasakan kita bisa merasakan sendiri semangat untuk petani garu yang mau menanam garu ini sudah panen berapa kali Pak ini panen tiga kali tiga kali ini panen tiga kali berarti tiga kali sudah menikmati hasil Pak ya sudah menikmati hasilnya terus kedepannya Pak menanam lagi atau mendorong petani-petani yang lain untuk menanam kedepannya kita mungkin kita cari lahan dululah kalau ada ada dapat lahan insya Allah kita untuk menanam garu oke jadi tidak apa semangat ya tetap menanam tetap menanam garu oke oke makasih ya terima kasih ya oke para permista petani garis milenial inilah pembayaran hasil suling minyak dari apa itu panenya Bapak siapa Pak Gunawan Bapak Gunawan ini saya serahkan sebagai akadnya Bapak kita pakai Bapak Gunawan ini mohon mohon dibuka Pak biar lihat itu teman-teman ya ini 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 wanya kita campur ya udah berapa kali Pak panen dua kali dua kali gimana Pak motivasinya untuk saya senang sekali karena masalah ada penjara kemarin dimakan ulat ya banyak yang mati tapi masih ada hasilnya karena penyakit ulat ini tidak hanya penyakit ulat saja ternyata datangnya itu sampai luar jawa juga dimakan ulat juga bisa mencapai 5 tahun ya pak ya 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 maksimal ya Pak motivasinya gimana Pak untuk para petani biar petani dari itu kemangat Pak ya contohnya kalau disini itu nanam garu itu tidak terlalu sulit kok tanam biasa saja bisa tumbuh pertama itu kadang-kadang enggak jadi tapi kalau masih kecil harus ada pelindung kita enggak kepanasan terlalu panas ya kalau yang membutuhkan jenar itu 40% ya kira-kira begitulah itu kalau teman-teman mau menanggari ya saat ini saat menentukan lebih-lebih tanah yang kurang produktif jadi bisa menghasilkan hal produktif mungkin yang masih gimbang-gimbang saja kalau tanah kurang produktif kurang tenagalah katakan bisa tanamikan mudah pelarangannya tidak selalu tiap hari apa ya apa ini lah hasilannya tapi sekali-sekali saja bisa tumbuh dengan baik ini untuk teman-teman garu terima kasih para pemirsa petani karpis milenial selamat menikmati